Wih, keliatannya enak banget ya. Ada makaroni sashoka yang mirip dengan omelette. Ada juga spaghetti brulee, Femmes. Kalau kalian suka yang mana nih? Soal rasa jangan ditanya deh. Makaroni sashoka ini memiliki rasa yang gurih dan tekstur pasta yang lembut. Beuh, dijamin pecah di lidah. Sajian ini cocok lho disantap ketika sedang santai. Nggak jauh beda dengan olahan pasta pada umumnya. Tapi sajian pasta yang satu ini terbilang spesial karena bebas guten Femmes. Warna-warni pada pasta ini bukan berasal dari pewarna buatan. Melainkan pewarna alami dari buah dan sayuran. Wih, dijamin sehat. Dalam sehari, produksi pasta pelangi sehat ini bisa membuat 30 kg. Jumlah ini bisa menghasilkan sekitar 100 paket pasta. Mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp135.000. Daripada penasaran, kita lihat bikin pastanya terlebih dahulu. Ini dia, tepung yang dibilang bebas gluten. Terbuat dari tepung mokaf alias tepung singkong yang sudah difermentasi. Untuk pewarnaannya, ada buah bit yang untuk menghasilkan warna merah, sawi menjadi hijau, dan wortel untuk oranye. Semua bahan baku pewarna alami ini masing-masing harus diblendet terlebih dahulu untuk diambil saripatinya, Femmes. Campur semua bahan dan aduk dengan mixer. Produksi pasta warna-warni ini ternyata sudah ada sejak tahun 2019, Femmes. Keunggulan pasta di sini dibuat secara homemade dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Keren deh! Ngomongin pasta, panganan ini ternyata dikenal sebagai sajian khas dari Italia. Adanya kulturasi budaya, menjadikan pasta juga dikenal di Indonesia. Lanjut, kita aduk adonan pastanya. For your info nih, tepung mokaf yang mengalami proses fermentasi ternyata bisa membuat kalorinya lebih rendah, lemak yang sedikit, dan kandungan airnya lebih tinggi. Tepung mokaf juga memiliki tingkat konsentrasi pati murni yang lebih rendah, sehingga mudah dicerna tubuh dan baik dikonsumsi oleh kalian yang memiliki masalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Oh iya, pasta ternyata memiliki berbagai jenis, Femmes. Misalnya, jenis lasagna yang menyerupai lembaran kayak gini. Sedangkan jenis pasta yang bentuknya menyerupai mie ini dinamakan spaghetti. Nah, kalau yang ini namanya angel hair. Pasta yang ini disebut capellini. Sering dihidangkan dengan saus marinara. Ada juga pasta fettuccini, yang serupa dengan spaghetti dengan ukuran mie yang lebih lebar. Terakhir, pasta makaroni dengan bentuk menyerupai pipa kecil. Setelah tercampur rata, adonan pasta harus dikukus, lalu cetak dengan mesin ini. Wah, jadi deh, mie spaghetti warna-warni. Orang Indonesia mulai mengenal pasta diperkirakan pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1870-an. Saat itu, pasta menjadi salah satu bahan pangan yang diimpor bersamaan dengan keju. Pasta nggak dibawa secara langsung oleh orang Italia ke Indonesia, Femmes. Karena tidak ada hubungan erat antara Italia dan Indonesia. Tapi, pasta-pasta ini dibawa melalui perantara orang Belanda, Femmes. Lanjut, kita bikin makaroni sasoka. Bahannya ada pasta warna-warni, dan untuk pelengkapnya ada telur, paprika, jamur kancing, keju, parmesan, dan beef bolognese sauce. Untuk membuatnya, tumis jamur dan paprika terlebih dahulu. Lalu, campur saus beef bolognese. Tambahkan telur, bumbu, dan masak sampai matang. Sajikan deh! Duh, bikin labar aja deh! Duh, bikin labar aja deh!